Sosok pemimpin nanti yang akan kita pilih, ternyata yang kita pilih ini, ya maaf ngomong ya, misalkan tidak amanah. Apakah kita nantinya di akhirat dimintain pertanggung jawaban sama Allah gitu? Pilihanmu insya Allah mungkin orang terbaik, tapi juga bukan malaikat. Pilihan temanmu mungkin banyak kesalahan, tapi juga ada nilai kebaikan. Jadi semuanya kalau bicara kekurangannya, ada kekurangannya. Maka dari itu, denger rambu-rambu berikut ini. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya Allah, Bu Yahya saya empat kali mimpi Bu Yahya memang punya niat pengen ketemu Bu Yahya langsung. Alhamdulillah ada jalannya, saya jamaah dari wadi ini. Ini Bu Yahya saya kan mau bertanyakan setiap kita nanti di akhirat ada pertanggung jawaban dari perilaku kita, dari perbuatan kita Bu Yahya. Nah menyikapi sosok pemimpin nanti yang akan kita pilih, ternyata yang kita pilih ini, ya maaf ngomong ya Bu, yang misalkan tidak amanah. Apakah kita nantinya di akhirat dimintain pertanggung jawaban sama Allah gitu. Apakah sikap kita dengan para pemimpin, misalkan kita dari yang ada ini, tidak ada kriteria kita kan, kita jadi tidak memilih. Apakah kita berdosa itu Bu Yahya? Itu aja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dari wadi itu dari wadi mana maksudnya belum tahu ya. Itu dari wadi FM. Jadi ibu-ibu yang belum dengar, kalau anda tahu, saya juga tahu. Wadi FM salah satu media radio di Bogor yang Masya Allah adalah media dakwah. Dan dari sanalah kita juga belajar media. Masya Allah wadi FM semoga terus berkembang. Itu adalah satu media dakwah. Dan dulu kita sering naik ke atas bukit, ke atas gunung, ngisi di sana, cuman sekarang karena kesibukan. Jadi wadi FM ada di berapa? Di Purwakarta juga ada. Dulu juga pernah ada di Kuningan. Dan itu adalah media dakwah. Dan itu kelihatan, ini beliau ini pendengar. Pendengar wadi FM zaman dulu dan sampai hari ini, istiqomah. Cuman mimpi empat kali katanya. Kami sampaikan, mimpi adalah tambahan kegembiraan. Akan tapi yang terpenting adalah dengar secara langsung. Ceramah melalui wadi. Atau bukan dari alam mimpi. Tapi mimpi adalah kegembiraan yang Allah berikan. Kemudian untuk memilih calon pemimpin itu, betul disampaikan oleh pendengar wadi yang setia ini. Memilih pemimpin, tolong ikuti rambu-rambu berikut ini. Pertama adalah Anda harus berisytihad. Berusaha untuk mengetahui mana yang terbaik. Atau yang tidak terlalu parah. Yang terbaik. Anda berusaha mengetahui dengan bermacam-macam cara. Nah, kemudian setelah Anda mengetahui itu yang terbaik, boleh Anda pilih. Dan di saat Anda memilih, betul-betul Anda terbebas dari yang kedua, terbebas dari kepentingan pribadi. Jangan gara-gara Anda seorang ustad atau ustadah ditawarin, mau dibangunin pondok, lalu milih dia. Ini ustad kianat. Gara-gara mau dikasih tender, karena dia seorang pemborong, ini sudah kianat. Jadi pilih dia, karena sesuai dengan dasar ictihad Anda. Ictihad itu upaya Anda untuk mengetahui yang terbaik. Setelah Anda mengetahui dia, menurut Anda yang terbaik, sesuai informasi yang masuk, Anda yakin itu? Kemudian tentunya, di dalam mengetahui baik itu maksudnya bagaimana standarnya? Standarnya baik itu adalah, kalau bicara tentang keadilan dan sebagainya, semua belum memimpin. Kita tidak pernah tahu bagaimana kenyataannya di alam nyata memimpin rakyat. Paling tidak begini. Tidak terbukti dia meninggalkan sholam, tidak melakukan dosa besar, bukan minum khamar bersama, dan sebagainya. Insya Allah kalau kita perhatikan, tiga-tiganya bukan orang yang pelaku dosa gede, kayaknya begitu. Kami hanya menyakitkan gambaran. Akan tetapi, kemudian setelah itu tinggal ada nilai-nilai plus apa, yang menjadikan Anda bisa mengunggulkan satu di antara yang lainnya. Setelah Anda mengetahui bahasanya, itu yang terbaik, kemudian Anda pilih, ingat. Setelah memilih, yang kedua adalah, Anda memilih bukan karena kepentingan hawa nafsu Anda. Tapi betul-betul itu karena Allah. Maka, nanti dahulukan dengan mohon kepada Allah di tengah malam, tahajud, dan seterusnya, besok harinya harus Anda pilih, selesai. Biarpun setelah itu keluar syaiton. Tidak dosa Anda. Wah, syaiton rajanya. Pilihanmu. Tidak. Anda waktu memilih dengan istihad. Anda waktu memilih dengan upaya. Anda sudah tidak dosa. Begitu sebaliknya. Kalau milihnya hanya karena diiming-iming. Aduh, bangunin pondok katanya. Pilih dia. Tapi padahal dia, Astagfirullah, tapi tidak apa-apa deh. Biar nanti bangun pondok. Biarpun Anda memilih dia, kok dia jadi orang baik, Anda tetap salah. Karena waktu memilih, Anda dengan hawa nafsu Anda. Sederhana sebetulnya. Kemudian setelah itu, Anda tidak dosa. Asalkan Anda sudah dengan benar memilih, dengan cara. Biarpun informasi yang sampaikan Anda bohong. Anda tidak tahu itu yang penting. Kan bermacam-macam. Itu orang di kampung itu, ada orang di kota sangat percaya, 01 paling bagus. Tapi di kampung sebelah, 02 yang paling bah. Di kampung sebelahnya, 03. Kenapa kok berbeda-beda? Karena informasi yang masuk. Sehingga berbeda-beda. Ini istihad. Sehingga tidak boleh memastikan, pilihanku adalah malaikat. Siapa bilang pilihanmu malaikat? Dari mana? Ada wahyu turun untuk milih dia? Tidak ada. Maka jangan sombong dengan pilihan. Sudahlah Anda istihad, berusaha. Anda memberitahu yang lainnya? Boleh. Boleh saja. Setelah itu Anda pilih. Asalkan itu tadi. Anda sudah beristihad, kemudian tidak menurut di hawa nafsu. Baru Anda pilih. Kemudian setelah itu, ini adabnya. Ini yang kami sampaikan, kami serukan di mana-mana. Tolong. Anda jujur, Anda tulus. Ingat. Anda harus jadi curu damai. Jangan bikin kerusakan di muka bumi. Pilihanmu insya Allah mungkin orang terbaik, tapi juga bukan malaikat. Pilihan temanmu mungkin banyak kesalahan, tapi juga ada nilai kebaikan. Jadi semuanya kalau bicara kekurangannya, ada kekurangannya. Maka dari itu, dengar rambu-rambu berikut ini. Dan tolong tulis. Kami sampaikan pada yang lainnya. Bahkan kami juga ingatkan, barangkali ada calon presiden yang mau dengar mengutip Kalibantik utip. Tidak usah pakai foto saya, saya bukan jadi presiden nanti. Tidak usah pakai foto, tulisan saya yang penting diangkat. Yang penting didengar dan dirasakan. Apa itu? Sederhana. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan mencaci calon pilihan orang lain. Biarpun katanya calonnya hebat, tapi kalau sudah pengikutnya mencaci maki, dia yang merusak. Hari ini kan kita melihat, wah ada calon ini bagus, hebat. Tapi pengikutnya suka mencaci maki calon orang lain. Ini rendah, ini pengikutnya yang merusak. Pengikutnya merusak, mencaci maki. Dia enggak tulus dia, pasti enggak tulus. Karena kenapa harus mencaci maki? Siapa yang nyuruh mencaci maki? Karena kalau mencaci maki ini masalahnya besar. Kenapa? Saya mengambil dari pemahaman yang diaksirkan baginda Nabi. Ayo, yang dengar Rasulullah. Nabi itu melarang, hei anak muda jangan kau caci ibumu. Seorang anak muda kan bingung, masa ada seorang anak nyaci ibunya? Apakah ada orang nyaci ibunya ya Rasulullah? Oh ada. Kamu mencaci ibunya orang, maka orang itu akan marah, lalu mencaci, membalas mencaci ibumu. Benar begitu. Mungkin calonmu sangat baik, soleh, benar, cuman akhlakmu yang rusak calonmu. Kenapa? Gara-gara kamu mencaci calon orang lain, calon orang lain ini, ternyata memang akhlaknya enggak benar. Sehingga karena dia marah, Anda mencaci satu, dia membalas seribu cacian. Berarti yang menjadikan, sebab dia mencaci calon Anda adalah Anda. Fahamlah, hai manusia. Saya capek dengan caci maki, permusuhan. Lihat 0102, lihat. Yang satu jadi presiden, yang satu jadi menteri. Kan sudah beres, minum teh bersama, kopi bersama. Tapi yang dibawah si kampret, sama si cebong masih berantem. Saya tidak tertarik. Saya ikut grup, pendukung, dimasukkan grup. Grup ini, kayaknya semua pendukung dimasukkan kami ke grup, enggak tahu. Di grup-grup. Tiba-tiba ada katanya yang paling bagus. Tapi pengikutnya caci maki. Jelek-jelekin. Mana akhlaknya? Gara-gara kamu ini orang gak simpati sama bosmu itu. Coba kalau pengikutnya beradab semuanya akhlak. Uat tambah tersanjung. Ini. Makanya jangan rusak pemimpin, calon pemimpinmu itu gara-gara akhlakmu suka caci maki. Selesai, sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan mencaci calon pilihan orang lain. Sederhana. Kalau ini dipakai oleh semuanya, indah. Sehingga, suami istri pun mungkin berbeda atau tidak. Mungkin karena istrinya di kantor sebelah, kantor sana, suaminya di kantor yang lain. Sehingga informenya masuk berbeda. Di rumah beda pilihan, tapi tetap minum teh bersama. Bahkan setelah pemimpinan presiden, langsung kabar positif. Kembar tiga. Gitu loh maksudnya. Jadi gak boleh ribut gara-gara pemilihan. Makanya saya tidak tertarik yang suka mencaci. Siapapun anda. Jangan caci. Karena caci mengundang cacian. Syaitan pun tidak diajarkan kita untuk mencaci syaitan. Kalau anda tidak senang takut dengan syaitan, cukup, Nah itu kan sederhana. Caci maki adalah sudah kebiasaan orang-orang yang sok banget di atas mimbar. Bagai sholawat. Caci maki. Mana ada pendidikan Nabi Muhammad semacam itu. Siapa yang suruh mencaci? Apakah caci maki akan menggugah hatinya dia? Tapi menjelaskan tentang sebuah kebenaran lain cerita. Tanpa mencaci dan memaki. Itu saja Allah SWT.